Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan untuk membuatmu 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 membuatmu. Pembahasannya Cerita masih berkancut dengan sesosok yang pada saat ini muncul di hadapan kelompok Xiaoyan dan menyelamatkan Danian. Sosok ini memiliki kekuatan yang setara dengan tetua keempat dari klan Iblis Darah yang merupakan bintang 8 tahap awal. Sosok ini ternyata adalah tetua Wu yang memang berasal dari Pilpeles. Pada saat sebelumnya ia berhenti dan membiarkan kelompok dari Danian untuk pergi menangkap Xiaoyan. Setelah kepergiannya ia pun segera mengikuti jejak dari Danian. Setelah sampai di tempat pertempuran ia tidak melihat tanda-tandanya ada Danian maupun Xiaoyan. Oleh karena itu ia terus merasakan aura dari Danian yang pada saat ini semakin melemah. Setelah mendapatkan sinyal dari Danian barulah pada saat itu tetua Wu menyadari Danian dalam kondisi yang berbahaya. Apa yang pada saat ini berada di hadapannya benar-benar sangat mengejutkan tetua Wu. Tetua Wu pada saat ini segera memeriksa luka-luka dari Danian dengan menekan tangannya ke punggung Danian. Melihat tetua Wu yang memeriksa luka Danian Xiaoyan juga pada saat ini dengan cepat segera melepaskan kekuatan spiritual untuk menyekali Qidiki. Pada saat ini semua orang sangat menyesali mengapa mereka sebelumnya tidak langsung menangkap ataupun membunuh Danian. Namun meskipun begitu tidak ada gunanya penyesalan ini bagi mereka dan mereka pada saat ini hanya bisa menghala nafas. Selain itu terlebih lagi setelah Xiaoyan menyekali Qidiki keadaan dari Danian. Xiaoyan menghala nafas karena di benturan sebelumnya gelombang kekerasan masih dapat melukai Danian. Oleh karena itu Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini Danian tidak akan memiliki kemungkinan untuk bangun dalam waktu yang singkat. Di sisi lain tetua Wu juga pada saat ini menghala nafas lega menyadari kondisi dari Danian. Meskipun luka Danian ini serius tetapi nyawanya tidak dalam kondisi berbahaya. Setelah kembali ke pil peles Danian akan meminum beberapa pil obat langka dan ia akan pulih setelah beberapa hari. Pada akhirnya setelah memastikan bahwa nyawa dari Danian ini aman. Tetua Wu pun segera mengangkat Danian perlahan dengan telapak tangannya yang kosong. Ia segera meletakkan Danian dengan lembut untuk berbaring di atas salju. Setelah itu ia melemparkan beberapa doki membentuk perisai untuk melindungi Danian. Pada akhirnya setelah menyelesaikan hal ini Tetua Wu pun segera menyipitkan matanya dan mengamati kelompok Xiaoyan. Pada saat ini kejutan benar-benar membanjiri mata dari Tetua Wu. Danian telah jatuh ke dalam situasi seperti ini. Susin dan yang lainnya tentu saja pada saat ini pasti telah terbunuh. Tujuh orang yang berada di hadapannya ini benar-benar telah menghabisi enam belas orang yang dibawa oleh Danian. Terlebih lagi setidaknya kekuatan orang-orang yang dibawa dari Pil Peles ini merupakan tahap pertengahan bintang tujuh dodi. Bukankah dengan begitu maka kelompok Danian benar-benar dapat dikatakan telah dirugikan. Dengan penuh ketidakpercayaan pada saat ini Tetua Wu menduga sepertinya ada seorang dodi bintang delapan di belakang kelompok Xiaoyan. Pada akhirnya ia segera melesatkan kekuatan spiritualnya ke segala arah. Tetapi pada saat ini ia tidak merasakan aura dari orang lain dan hanya ada mereka di sekitar sini. Pada akhirnya Tetua Wu segera membuka mulutnya untuk berbicara kepada kelompok Xiaoyan yang pada saat ini masih terdiam. Tetua Wu menatap ke arah Xiaoyan dan bertanya seharusnya ini adalah orang yang bernama Xiaoyan. Ia telah mendengar bahwa Xiaoyan ini adalah jenius nomor satu yang tak tertandingi dari generasi baru. Hal itu benar-benar tidak buruk karena Xiaoyan pada saat ini memiliki kekuatan spiritual di keadaan di pada kekuatan bintang tujuh tahap awal. Mendengar perkataan ini Xiaoyan dan yang lainnya merasa seketika berdebar-debar. Orang ini dapat mengetahui tingkat kekuatan spiritual Xiaoyan hanya dalam satu nafas. Dengan begitu sangat jelas kekuatan spiritual dari pria ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Semua orang menyadari bahwa serangan spiritual adalah senjata pamungkas bagi Xiaoyan untuk berhadapan dengan musuh. Tetapi dengan kekuatan spiritual orang ini yang lebih kuat daripada Xiaoyan. Sepertinya serangan spiritual Xiaoyan tidak hanya akan berdampak kecil pada orang ini bahkan mungkin akan melukai jiwa Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pada saat ini berpikir dengan hadirnya seorang dodi bintang delapan ini benar-benar suatu hal yang tidak baik. Sementara itu di sisi lain setelah tetua wu memuji Xiaoyan rasa dingin pun perlahan segera muncul di matanya. Ia segera mengubah nada suaranya dan berkata kepada Xiaoyan bahwa ia percaya jubah yang ia kenakan telah dengan jelas memberitahu kelompok Xiaoyan bahwa mereka adalah musuh. Hal itu berarti bahwa ia harus membunuh kelompok Xiaoyan meskipun ia sama sekali tidak suka untuk membunuh orang. Namun sebelum ia membunuh mereka semua ia berpikir bahwa ia perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada mereka. Jika bahkan mereka tidak tahu siapa yang membunuh mereka maka mereka benar-benar akan menderita kematian di dalam penasaran. Oleh karena itu izinkan orang tua ini memperkenalkan diri bahwa ia bernama wu. Ia adalah tetua pelindung dari Pilpeles yang merupakan dodi bintang delapan. Setelah memperkenalkan diri tetua wu pun segera berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ia segera memerintahkan kelompok Xiaoyan untuk segera memulai serangannya. Ia benar-benar tidak memiliki kebiasaan berkelahi terlebih dahulu ketika berhadapan dengan orang yang lebih rendah daripada dirinya. Mendengar ocehan dari tetua wu ini Xiaoyan tanpa sadar memiliki perasaan yang baik untuk tetua wu. Apa yang ditampilkan oleh tetua wu ini benar-benar seperti seorang pria sejati. Namun hanya saja pada saat ini mereka memiliki posisi sebagai musuh di antara hidup dan mati. Pada akhirnya dengan niat bertarung yang kuat yang keluar dari mata Xiaoyan. Xiaoyan segera melangkah maju dengan pedang kuno api surgawi di tangannya dan gelombang doki dengan cepat melonjak ke puncak bintang tujuh. Di sisi lain mata tetua wu seketika berkilat karena nak takjub setelah merasakan kekuatan Xiaoyan yang melonjak ke puncak bintang tujuh dodi. Xiaoyan jelas menggunakan keterapilan bertarung tim tetapi fluktuasi doki dari enam orang lainnya masih tetap berada di puncak bintang enam. Kekuatan mereka benar-benar tidak melemah sedikit pun dan teknik ini benar-benar satu tingkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan milik pil peles. Tetua wu pun menghela nafas dan meredakan keterkejutan di matanya sebelum akhirnya ia segera berbicara dengan ejekan kepada Xiaoyan. Tetua wu segera berkata bahwa ia benar-benar ingin melihat seberapa kuatkah Xiaoyan. Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih memegang pedang kuno api surgawi dengan erat dan ekspresi Xiaoyan masih sangat tenang. Tetapi Xiaoyan pada saat ini berpikir di dalam hatinya bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mengalahkan seorang dodi bintang delapan ini. Xiaoyan menyadari pada saat ini Xiaoyan harus mencoba kekuatan tempur dari tetua wu ini terlebih dahulu. Pada akhirnya dengan teriakan rendah api surgawi segera menebas dari pedang kuno api surgawi. Tetua wu pun menatap dengan kaget setelah menyadari api yang dikeluarkan oleh Xiaoyan ini adalah api surgawi. Tetua wu adalah ras manusia dan juga seorang alkemis. Oleh karena itu pada saat ini bagaimana mungkin tetua wu tidak merasa iri? Pada akhirnya dengan keserakahan di matanya ia tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Ia segera menghentakkan kakinya dan dengan kekuatan murni ia pada saat ini hanya memperhatikan api surgawi yang melonjak. Bersamaan dengan itu gelombang kejut seketika merambat dan berhasil memukul mundur Xiaoyan. Sementara itu tetua wu pada saat ini tampak telah merasakan kekuatan dari api surgawi Xiaoyan yang bermutu tinggi. Tetua wu pun bergumam bahwa ia tidak tahu apakah api surgawi ini di atas peringkat 20 atau tidak. Namun ia tidak peduli karena pada saat ini ia hanya ingin membunuh Xiaoyan dan mendapatkan api surgawi di tangan Xiaoyan. Ia akan mempelajarinya perlahan setelah ia kembali menuju ke Pil Peles. Pada saat ini tekat seketika melonjak di hati tetua wu untuk segera menghabisi kelompok Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan telah menstabilkan tubuhnya. Di serangan sebelumnya Xiaoyan tidak menggunakan semua kekuatannya karena Xiaoyan hanya ingin menguji seberapa kuat kekuatan tetua wu. Namun pada saat ini Xiaoyan benar-benar terguncang karena tidak menyangka bahwa tetua wu benar-benar telah mendesak api surgawinya dan menerbangkan Xiaoyan mundur hanya dengan satu gerakan. Seorang musuh yang berada di tahap awal bintang 8 Dodi benar-benar bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini berfikir bahwa Xiaoyan harus segera mengeluarkan semua kekuatan tempurnya. Xiaoyan pun segera melompat dan sekelompok api surgawi segera dibuntahkan di bawah kaki Xiaoyan dan menyebar ke segala arah. Bersamaan dengan itu Xiaoyan segera melesatkan tenis seribu kaki tanpa bayangan dibalik kabut yang dilesatkan. Kelompok Xiaoyan yang lainnya juga segera terbang untuk berada di belakang Xiaoyan dan bekerja sama menyerang secara serempak. Pada akhirnya segera di bawah lautan api yang menutupi tetua wu kepingan salju terbang dengan cepat dan padat. Pada saat yang bersamaan banyak serangan dari kelompok Xiaoyan pada saat ini segera dilesatkan. Namun menghadapi serangan ini tetua wu masih tidak menggunakan keterampilan bertarungnya. Ada senyum menghina di sudut mulutnya dan seperti sebelumnya ia masih menunggu sampai serangan ini mendekatinya. Pada akhirnya ia segera membangkitkan doki ketika serangan ini mendekat. Aliran udara yang keras segera memusnahkan semua keterampilan bertarung yang dilesatkan oleh kelompok Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera terkejut dengan kekuatan yang ditampilkan oleh tetua wu. Semua orang menyadari bahwa kekuatan yang ditampilkan oleh tetua wu ini memang benar-benar keren. Tetapi bersamaan dengan itu kelompok Xiaoyan menyadari meskipun hal ini terlihat keren. Tetapi kelompok Xiaoyan sebenarnya menyadari bahwa hal ini menghabiskan doki sebanyak seperti melakukan keterampilan bertarung yang kuat. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar hanya bisa menunggu dan melihat apakah tetua wu hanya akan menggunakan doki seperti itu atau mengeluarkan keterampilan bertarung. Bersamaan dengan itu serangan dari pedang gunu api surgawi yang dilesatkan oleh Xiaoyan yang tersembunyi di balik kabut pada saat ini segera keluar. Teknik seribu kaki tanpa bayangan pada saat ini segera bergabung menjadi satu dan menebas ke arah tetua wu. Serangan kekuatan penuh dari Xiaoyan ini semakin kuat dan samar-samar memiliki kekuatan hingga menyentuh bintang delapan. Melihat serangan kuat ini tetua wu tentu saja tidak berharap serangan Xiaoyan akan semakin kuat. Sedikit ketakutan pada saat ini tampak terlintas di wajahnya. Ia buru-buru mengubah doki yang melonjak menjadi perisai bercahaya untuk melindungi dirinya. Pada saat yang bersamaan ia segera berlari mundur dan kecepatan mundurnya benar-benar sangat mencengangkan. Bersamaan dengan itu pedang kunu api surgawi Xiaoyan seketika menabdak perisai roh doki yang dimiliki oleh tetua wu. Pada saat ini semua orang di kelompok Xiaoyan memandang tetua wu yang mundur dengan panik dan mereka benar-benar linglung. Kelompok Xiaoyan menyadari bahwa serangan seribu kaki tanpa bayangan Xiaoyan ini memanglah kuat. Tetapi tidak peduli seberapa kuatnya serangan tersebut itu masih merupakan serangan yang berada di tingkat puncak bintang tujuh. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa tetua wu akan bereaksi begitu kuat dengan serangan dari Xiaoyan. Bukankah seharusnya dengan kekuatan di tahap awal bintang delapan dodi, tetua wu akan memiliki banyak cara untuk berhadapan dengan serangan Xiaoyan yang hanya berada di puncak bintang tujuh dodi. Memikirkan hal ini kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat bingung. Sementara itu di sisi lain tetua wu pada saat ini tiba-tiba berhenti. Tetua wu pada saat ini juga merasa kehilangan ketenangannya dan pada saat ini ia tersipu malu. Ia segera menghilangkan perisai doki dan segera bergegas kembali dengan rasa malu yang terlihat jelas. Melihat rasa kemaluan dari tetua wu di matanya, Xiaoyan secara misterius memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Xiaoyan bertanya-tanya mungkinkah tetua wu ini kurang berpengalaman dalam bertempur? Dugaan ini mungkin terdengar sangat konyol tetapi pada saat ini hanya itu yang difikirkan oleh Xiaoyan. Bagaimana mungkin seorang dodi tahap awal bintang 8 tidak memiliki ketenangan dalam bertempur? Jika tetua wu memiliki pengalaman tempur yang sangat banyak tentu ia akan memiliki banyak teknik untuk menghadapi serangan dari Xiaoyan. Terlebih lagi Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa tetua wu memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Bukankah dengan begitu bisa jadi pada saat sebelumnya tetua wu direkrut oleh pil peles karena kekuatan spiritualnya yang kuat? Sementara itu di sisi lain tetua wu pada saat ini benar-benar hanya terdiam menatap ke arah Xiaoyan dengan rasa malu. Rupanya apa yang difikirkan oleh Xiaoyan memang benar karena tetua wu sangat jarang keluar untuk bertempur. Tetua wu lebih senang memurnikan pil obat tingkat tinggi untuk meningkatkan kekuatannya. Hal itu dikarenakan tetua wu menyadari bahwa kekuatan spiritualnya benar-benar sangat kuat jika dibandingkan dengan orang di sekitarnya. Tetua wu memiliki pemikiran dengan ia memurnikan pil tingkat tinggi. Maka ia juga akan berlatih meningkatkan dokinya dengan berhadapan dengan pil lightning. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini benar-benar memiliki tebakan yang liar di benaknya. Terlebih lagi Xiaoyan pada saat ini merasakan bahwa doki dari tetua pil peles ini tidak sepadat tetua keempat dari ras iblis darah. Semakin Xiaoyan memikirkan hal ini Xiaoyan menyadari bukanlah hal yang tidak mungkin untuk melawan-melawan tetua wu. Jantung Xiaoyan berdebar kencang dan Xiaoyan pada saat ini berencana untuk mencoba menyerang ke arah tetua wu lagi. Xiaoyan pun segera mengirimkan pesan suara untuk mengingatkan semua anggotanya. Sementara itu di sisi lain tetua wu juga pada saat ini telah menenangkan pemikirannya dan bergegas ke arah Xiaoyan. Dalam sekejap mata tetua wu pun tiba di hadapan Xiaoyan sementara Xiaoyan mengayunkan padang kuno api surgawi dengan kedua tangannya. 999 kaki tanpa bayangan pada saat ini kembali dilesatkan oleh Xiaoyan. Melihat serangan yang sama yang dilesatkan oleh Xiaoyan tetua wu pada saat ini seketika berhenti. Ia segera membuat gerakan seperti merangkul dan doki di antara tangannya seketika bergulir dan melonjak. Segera setelah itu sebuah jam perunggu besar segera muncul di antara kedua tangannya. Bersamaan dengan itu sebuah lonceng segera keluar dan tetua wu segera menggenggam lonceng ini dengan tangan kirinya. Ia segera menghadapkan mulut lonceng ini ke kelompok Xiaoyan dan dengan lembut mengucapkan kata ubah. Lonceng besar ini pun segera berubah menjadi lonceng raksasa yang sangat megah. Itu adalah jam raksasa yang bergabung dengan lonceng yang pada saat ini menjulang tinggi seperti bukit. Lonceng ini adalah sedikit keterampilan bertarung dari tetua wu yang dapat digunakan untuk menyerang atau bertahan. Sementara itu di sisi lain raungan naga yang jelas terdengar ketika Long Yi berubah ke tubuh aslinya. Long Yi pada saat ini berniat untuk menggunakan tubuh naganya yang besar untuk menghentikan lonceng raksasa yang menjulang tinggi yang datang ke kelompok Xiaoyan. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun berniat untuk menghentikan Long Yi. Hal itu karena teknik pertarungan ini dilakukan oleh do di tahap awal bintang delapan. Oleh karena itu Xiaoyan berpikir bagaimana mungkin naga sembilan guntur emas yang mendalam bisa memiliki kekuatan pertahanan terhadap serangan tersebut. Namun Xiaoyan pada saat ini menghentikan niatnya dan segera melesatkan padang kuno api surgawi untuk membantu Long Yi. Pada saat yang bersamaan Xiaoyan juga membuat persiapan untuk naik dan menggantikan pertahanan dari Long Yi. Sementara itu di sisi lain jam raksa yang megah yang datang dari langit pada saat ini tiba-tiba berhenti dan melayang di udara. Kelompok Xiaoyan pun seketika tertarik oleh jam yang tiba-tiba berhenti. Mereka dengan tergesa-gesa memandang ke arah Tetuahu dan bertanya-tanya apa yang pada saat ini terjadi. Pada saat ini semua orang melihat tatapan dari Tetuahu yang benar-benar tercengang ketika menatap ke arah Long Yi. Ternyata pada saat ini Tetuahu benar-benar terpana oleh naga sembilan guntur emas yang mendalam. Melihat tubuh asli dari Long Yi ini kegembiraan seketika melonjak di mata Tetuahu. Keserakahan pada saat ini kembali melonjak di benaknya ketika ia berpikir jika ia bisa mendapatkannya. Pil lightning tingkat berapapun sepertinya akan bisa dihadapi oleh Tetuahu di masa depan. Pada saat ini Tetuahu bahkan terus berterima kasih kepada Danian di lubuk hatinya yang terdalam tanpa sadar. Danian telah mengajaknya untuk mengikutinya menemui Xiaoyan. Dan pada saat ini ia benar-benar tidak menyangka berhasil bertemu dengan naga sembilan guntur emas yang mendalam. Sementara itu di sisi lain Siosok Xiaoyan adalah orang yang sangat pandai memanfaatkan sebuah peluang. Melihat Tetuahu yang pada saat ini terdiam dengan mata yang berbinar-binar. Xiaoyan segera mengumpulkan doki dari semua orang dan kekuatan Xiaoyan pada saat ini kembali melonjak ke puncak bintang tujuh dodi. Xiaoyan kembali mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk menampilkan seribu kaki tanpa bayangan. Segera setelah itu bayangan pedang kuno api surgawi yang banyak bergabung menjadi dua pedang merah raksasa yang menyala. Dua lesatan pedang ini segera menebas ke arah jam raksasa yang menjulang tinggi secara bersamaan. Begitu dua pedang kuno api surgawi ini segera dilesatkan Xiaoyan kembali menggunakan pedang ketiga dari seribu kaki tanpa bayangan. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar terkejut melihat benturan pertama dari serangannya yang berhasil menghancurkan jam megah di atas langit. Bagaimanapun itu adalah teknik bertarung yang dilakukan oleh seorang dodi tahap awal bintang delapan. Tetapi Xiaoyan benar-benar tidak berfikir bahwa kedua serangan yang Xiaoyan lesatkan sebelumnya benar-benar berpengaruh. Pada akhirnya lesatan seribu kaki tanpa bayangan yang ketiga segera melesat ke arah tetua Wu yang masih dalam keadaan linglung. Sementara itu di sisi lain segera setelah lonceng dan jam ini rusak. Tetua Wu pun seketika terbangun dari kegembiraan tetapi ia segera menyadari bahwa ada serangan dari Xiaoyan yang pada saat ini melesat. Ia pun segera melepaskan dokinya dengan tergesa-gesa. Tetua Wu pun dengan mudah memusnahkan serangan yang dilesatkan oleh Xiaoyan tetapi pada saat berikutnya. Ada angin dingin yang terbungkus kepingan salju yang berguling ke arah tetua Wu. Setiap sinar angin dingin ini penuh dengan pedang yang tajam dan setiap kepingan salju bersinar dengan cahaya yang tajam. Bersamaan dengan itu banyak serangan yang dilesatkan oleh kelompok Xiaoyan bergegas menuju ke arah tetua Wu. Tetua Wu pun kembali melonjakan dokinya hingga pada akhirnya banyak benturan segera terjadi. Empat kali berturut-turut tetua Wu menghancurkan semua keterampilan bertarung dari kelompok Xiaoyan. Tetapi sebelum ia menarik nafas pada saat ini ada bayangan pedang kuno api surgawi yang sangat tebal yang datang kembali ke arahnya. Seribu kaki tanpa bayangan kembali dilesatkan oleh Xiaoyan. Tetapi pada saat ini hanya ada 995 kaki bayangan di teknik seribu kaki tanpa bayangan ini. Pada saat ini Xiaoyan sengaja menurunkan kekuatan dari serangannya. Hal itu bisa menghemat hampir 10% doki daripada Xiaoyan mengayunkan 999 kaki tanpa bayangan. Selain itu pada saat ini Xiaoyan melesatkan serangan ini dengan kekuatan di tahap awal bintang 7 dodi. Tetua Wu pada akhirnya berhasil memusnahkan serangan Xiaoyan ini dengan ledakan doki yang dilesatkan. Tetapi seperti sebelumnya baru saja ia berhasil menghalau serangan dari Xiaoyan. Ada banyak keterampilan bertarung yang menyerangnya secara bolak-balik. Pada akhirnya selama 7 atau 8 putaran berturut-turut seperti ini. Tetua Wu tidak ada henti-hentinya mengeluarkan dokinya untuk menghadapi keterampilan bertarung menyerang dari kelompok Xiaoyan. Dengan terus-menerus menghancurkan serangan dari kelompok Xiaoyan. Tentu saja doki dari tetua Wu juga pada saat ini semakin terkuras. Sementara itu di sisi lain kelompok Xiaoyan pada saat ini menghela nafas karena tetua Wu masih bertindak seperti itu. Hal itu meyakinkan Xiaoyan bahwa pengalaman tempur dari tetua Wu ini benar-benar sedikit. Bahkan pada saat ini kelompok Xiaoyan menjadi semakin rileks bertempur dengan seorang dodi tahap awal bintang 8. Di sisi lain melihat ekspresi rileks dari kelompok Xiaoyan tetua Wu sepertinya menyadari sesuatu. Tetua Wu menyadari bahwa ini adalah penghinaan dari kelompok Xiaoyan ketika bertempur dengan dirinya. Pada akhirnya tetua Wu pun segera membentuk perisai untuk melindungi dirinya. Tetua Wu segera bergegas menuju ke arah kelompok Xiaoyan dengan membawa keterampilan bertarung dari Xiaoyan dan yang lainnya. Benturan segera terjadi di antara kedua kelompok ini dengan kelompok Xiaoyan yang segera dikirim terbang mundur. Tetua Wu pada saat ini tidak mengejar kelompok Xiaoyan tetapi ia kembali membuka lengannya dan dokinya kembali berfluktuasi dengan hebat. Tetua Wu berdiri dan berputar sebelum akhirnya gelombang udara segera keluar darinya satu demi satu. Ia berputar lebih cepat dan semakin cepat dengan gelombang udara yang mengepul menyapu ke segala arah seperti gelombang pasang. Saat kelompok Xiaoyan menstabilkan sosok mereka dengan cepat kelompok Xiaoyan menurunkan diri tanpa sadar. Namun bersamaan dengan itu gelombang udara yang bergejolak ini seketika melintas di atas kelapa semua orang. Baru pada saat itulah kelompok Xiaoyan pada saat ini berdiri tegak dan menatap ke arah Tetua Wu. Semua orang benar-benar terkejut dan bertanya-tanya apakah Tetua Wu pada saat ini akan mengeluarkan keterampilan bertarung lainnya. Tetapi melihat dari serangan ini keterampilan bertarung macam apakah yang dikeluarkan oleh Tetua Wu. Formasi dari angin yang terbentuk ini benar-benar sangat besar dan bisa menutupi pegunungan. Di sisi lain Tetua Wu pada saat ini segera menggantung di udara. Ia segera menggertakan giginya dan pada saat ini segera mengeluarkan tekniknya. Pada saat yang bersamaan banyak bongkahan segera turun dari langit. Kelompok Xiaoyan pun mendongak ke atas dan Fang Fang pada saat ini segera menyadari sesuatu. Fang Fang berkata mungkinkah itu adalah hujan batu. Jika begitu permasalahannya maka Fang Fang tidak membutuhkan tuan muda Xiaoyan untuk menghadapi hal ini. Fang Fang bisa menghancurkan semua batu ini dengan satu hujan pedang. Mendengar hal itu Ziying yang tidak berani meremehkan Tetua Wu pun segera mengingatkan Fang Fang untuk jangan ceroboh. Terlebih lagi ini adalah keterampilan bertarung yang dilakukan oleh seorang tahap awal bintang 8 Dodi. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ziying. Tetapi Xiaoyan pada saat ini segera berkata sepertinya keterampilan bertarungnya pada saat ini sedang dalam proses mendapatkan momentum. Oleh karena itu Xiaoyan meminta semua orang untuk memberikan doki kepadanya. Xiaoyan akan mencoba untuk melihat apakah Xiaoyan bisa menghentikan momentum pengumpulan energi ini. Pada akhirnya setelah perkataan Xiaoyan ini terjatuh semua orang segera mentransfer doki kembali kepada Xiaoyan. Xiaoyan tanpa bisa basi segera melesat ke udara dan kembali melakukan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Namun pada akhirnya setelah pedang kuno api surgawi Xiaoyan ini menyentuh gelombang. Api berdarah Xiaoyan ini dihancurkan menjadi ketiadaan oleh gelombang udara yang mengepul. Gelombang udara ini benar-benar begitu kuat sehingga bahkan teknik seribu kaki tanpa bayangan Xiaoyan yang dilakukan dengan kekuatan puncak bintang 7 dihancurkan. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang ditampilkan oleh Tetua Wu. Tetapi mereka bertanya-tanya mengapa Tetua Wu ini tidak langsung menyerang kelompok Xiaoyan dengan gelombang udara? Ataukah mungkin pada saat ini Tetua Wu akan menciptakan sebuah penghalang agar mereka tidak bisa melarikan diri? Sementara itu di sisi lain Tetua Wu pada saat ini segera memberi jawaban atas pertanyaan dari kelompok Xiaoyan. Serpihan batu yang berada di langit pada saat ini telah menghilang dan digantikan oleh berbagai logam cair seperti magma. Gelombang logam cair ini memiliki banyak warna seperti magma yang benar-benar menggantung di udara. Bersamaan dengan itu api binatang segera melonjak ke langit menyelimuti kelompok logam cair untuk peleburan. Melihat pemandangan ini mata Xiaoyan seketika dipenuhi dengan keharanan. Xiaoyan seketika menyadari bahwa ini adalah teknik pemurnian alkemis. Apakah Tetua Wu pada saat ini benar-benar ingin menyempurnakan senjata dengan teknik alkemis? Xiaoyan menyadari bahwa cairan-cairan logam ini bersumber dari batu-batu yang sebelumnya melayang. Selain itu Xiaoyan menyadari di dalam cairan logam ini masih memiliki pengotor di dalamnya. Oleh karena itu untuk memurnikan ratusan atau ribuan kelompok logam cair ini Tetua Wu benar-benar membutuhkan api binatang. Menyadari hal ini Xiaoyan bertanya-tanya apakah Tetua Wu ini bodoh ataukah jenius? Bukankah setiap waktu yang diperlukan untuk membakar setiap logam cair ini benar-benar lama? Selain itu waktu yang digunakan untuk membakar masing-masing cairan logam ini juga berbeda-beda. Namun Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa kemampuan alkemis dan kekuatan spiritual dari Tetua Wu lebih tinggi daripada Xiaoyan. Oleh karena itu bukan tidak mungkin Tetua Wu bisa membuat senjata dengan begitu cepat dengan kemampuannya. Sementara itu di sisi lain logam cair yang dimurnikan oleh Tetua Wu ini pada saat ini dibentuk menjadi pegangan di bawah kendali Tetua Wu. Pegangan dari semua jenis senjata tajam pada saat ini segera terbentuk di hadapan kelompok Xiaoyan. Tetua Wu pada saat ini tidak langsung menurunkan senjatanya tetapi ia segera menghentikan prosesnya. Ia menatap ke arah kelompok Xiaoyan yang pada saat ini terlihat sedikit penasaran. Tetua Wu menyadari bahwa Xiaoyan juga seorang alkemis dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar sangat terlihat ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Tetua Wu. Pada akhirnya Tetua Wu memutuskan untuk menjelaskan sedikit hal ini kepada Xiaoyan. Di sisi lain melihat Tetua Wu yang tidak melanjutkan pekerjaannya Xiaoyan tiba-tiba menyadari sesuatu. Melihat tatapan dari Tetua Wu Xiaoyan menyadari tampaknya Tetua Wu ingin menjelaskan tekniknya kepada Xiaoyan. Xiaoyan tidak menyangka di tengah-tengah pertempuran ini Tetua Wu masih memikirkan hal tersebut. Di dalam hatinya Xiaoyan pada saat ini memiliki sedikit kegaguman terhadap Tetua Wu. Meskipun mereka pada saat ini berposisi sebagai musuh. Tetapi dari apa yang ditampilkan oleh Tetua Wu pada saat ini ia benar-benar tidak menganggap Xiaoyan sepenuhnya musuh.